Intro Makanan dan minuman manis kerap menjadi pilihan banyak orang Ketika ingin nyemil di sela-sela kesibukan ataupun malam hari Makanan manis memang sering membuat kita terasa lebih bahagia Bahkan dipercaya mampu meningkatkan hormon kebahagiaan Namun jangan salah makanan manis juga bisa membuat kita ketagihan loh Berikut ini kenali yuk sederet makanan yang tinggi kandungan gula Pertama ada sereal Sereal dikenal sebagai menu sarapan yang menyehatkan di pagi hari Selain bercita rasa manis, sereal juga terbilang praktis untuk dikonsumsi dengan segelas susu Namun sayangnya komposisi sereal banyak mengandung gula Untuk itu jangan mengonsumsi sereal secara berlebihan ya pemirsa Lalu kedua ada es krim Siapa yang bisa menolak manis dan nikmatnya es krim? Terlebih ketika cuaca sedang panas Beraneka ragam jenis es krim bisa kita temukan Namun taukah anda kalau es krim memiliki kandungan gula yang tinggi loh? Secangkir es krim mengandung sekitar 28 gram gula Atau setara dengan 7 sendok teh Bisa anda bayangkan kan kalau anda mengonsumsi es krim setiap hari Lalu ada saus tomat Mengonsumsi camilan seperti kentang goreng ataupun burger paling pas disandingkan dengan saus Salah satunya ialah saus tomat Namun ternyata kandungan saus tomat tinggi akan gula loh Dalam 1 sendok makan saus tomat ada sebanyak sekitar 4 gram gula Untuk itu hindari konsumsi saus tomat secara berlebihan ya Terakhir ada minuman bersoda atau soft drink Minuman berkarbonasi ini memang bisa menyegarkan hingga menghilangkan rasa haus di tubuh kita Namun menurut penelitian terlalu sering mengonsumsi minuman ini akan berisiko lebih mudah terkena diabetes tipe 2 Sebab kandungan gula di dalam minuman ini terdapat sekitar 39 gram hingga 99 gram persajinya Wah itu tadi ya makanan minuman manis ya Ternyata saus tomat itu juga manis intan Padahal asem rasanya ya Tapi ada gula aja Iya betul Oke dok Nah tadi kita udah membahas tentang sugir raving dok ya Nah jadi katanya sugir raving ini bisa membuat seorang menjadi kegemukan obesitas hingga diabetes yang sulit disembuhkan Ini fakta atau mitos? Fakta ini dok Dan saat ini memang sedang terjadi epidemi obesitas ya dok Meningkat di mana-mana baik di dunia maupun di Indonesia Kenapa? Karena ketika kita sugir raving seringkali itu kita akan mengonsumsi makanan manis di luar kebutuhan yang sudah kita butuhkan gitu Misalnya sehari mungkin butuh 2000 kalori Eh tengah malam ingin makan martabak gitu ya dok Nambah maksudnya 2 potong jadi nambah 500 kalori sehari gitu Itu kalau sehari belum kalau dijumlakan dengan akumulasi hari berikutnya Itu yang lama-lama akan ditimbun dalam tubuh kita menjadi lemak begitu dok Sehingga kondisi yang obesitas ini juga akan menjadi resiko untuk penyakit yang lain Seperti darah tinggi atau sakit gula atau diabetes melitus Begitu dok Oke Nah ini martabak itu yang dokter sebutkan Emang benar-benar martabak manis itu adalah pilihan tepat kalau mau tidur Kalau malam-malam ya Kalau mau tidur itu biasanya dipilih nah dokter Tapi biasanya tuh berapa sih dokter kira-kira kandungan dalam satu potong martabak itu kandungan gulanya bisa berapa dok Satu kotak dok Iya satu potong Iya satu potong yang Eh satu porsi itu Berapa dok kira-kira kandungan gula aja Nah itu tergantung ya mbak ya tiap-tiap Tiap-tiap pokok mungkin beda kandungan gulanya Tapi kita bisa bayangkan aja Ketika nyendok gula itu berapa kali sendok itu kan Satu sendoknya sekitar 15 gram Ya dikali aja berapa kali si bapaknya itu menyendok ke martabaknya itu Iya betul Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan gula itu untuk masyarakat berapa sendok dok Seharinya maksimal Tergantung memang nanti kalau kebutuhannya nanti bisa dibaca sendiri Tergantung dari yang pertama usia serta jenis kelamin dan berat badan Jadi tiap-tiap itu nanti akan membutuhkan jumlah gula yang berbeda-beda Ya namun yang perlu dipahami adalah Bukan berarti kita sama sekali gak boleh makan gula ya Tetap boleh tapi dibatasi jumlahnya Jadi pada umumnya itu pembatasannya 4 sendok makan gula dok Iya betul Oke jadi itu sebenarnya umumnya ya Tapi balik lagi ke pribadi beda-beda Nah dokter ini katanya ada juga nih dokter caranya Untuk mengurangi atau mengatasi sugar craving Katanya minum air putih ini fakta atau mitos dokter? Fakta Fakta? Iya Karena dari beberapa artikel yang saya baca memang sebenarnya orang itu haus sebenarnya Tapi karena kebiasaan makan manis jadinya yang dikeluar adalah ingin makan atau minum manis gitu Ternyata ketika dia setelah minum air putih hilang cravingnya Jadi itu bisa dicoba sebagai salah satu cara untuk mengurangi craving terhadap gula ini Dan memang justru kalau kita semakin banyak makan manis itu makin haus dok ya? Betul Oh iya iya dok ya Iya kan? Iya iya bener-bener Kalau bisa makan manis terus terus ingin minum rambutnya Oh itu bisa jadi salah satu alternatif ya dokter ya? Dok ini juga katanya selain air putih dok ya Yogurt ini bisa membantu untuk mengatasi sugar craving Ini fakta atau mitos? Iya ini fakta juga dok Sebenarnya tidak hanya yogurt ya Tapi banyak makan makanan sehat lain yang bisa jadi alternatif Kalau kita mengalami sugar craving ini Misalnya buah-buahan, apel, atau yang rendah gula, atau sayur-sayuran Itu juga bisa jadi alternatif untuk ketika kita mengalami craving ini Untuk yogurt bisa tapi memang harus dilihat juga ke dalam gulanya dok Karena seringkali beberapa yogurt itu tertinggi ke dalam gulanya Jadi perlu dilihat kembali Jadi pilihlah yogurt yang plain dok ya? Iya betul Oke nah dokter ini sugar craving ini tuh katanya adalah bentuk adiksi dokter Atau kecanduan itu benar gak sih dok? Kalau untuk adiksi saat ini masih belum sepakat ya Sebenarnya apakah ini adiksi atau tidak Tapi memang saat ini kita berusaha untuk menekan konsumsi gula ini Karena tadi efek jangka panjangnya dia cukup membahayakan gitu Tapi memang kalau kita lihat dari segi reward di otak Ini memang mirip kecanduan dok ya? Betul Iya betul-betul Karena kalau udah tahu rasa manisnya enak tuh kayaknya pinginnya lagi-lagi dan lagi ya dokter ya Iya Dok ini masyarakat ingin tahu dok Dampak terburuk dari sugar craving ini apa dok? Iya dok jadi yang tadi sudah sempat kita bahas juga dok Bahwa dia bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan ya dok Obesitas ini sendiri tanpa diabetes ataupun tanpa darah tinggi Bisa menyebabkan penyakit jantung Apalagi nanti dengan obesitas ini bisa menjadi sakit diabetes Sakit darah tinggi yang kedodonya akan semakin meningkatkan risiko sakit jantung Stroke dan sebagainya Jadi ketika kita tidak tanpa sadar setiap hari menimbun kalori seperti itu Nah ini yang jangka panjangnya kadang-kadang kita tidak tahu gitu dok Dan tentunya jangka pendeknya kalau kita suka makan manis sudah intan ya Itu bisa mengerogoti gigi dok ya Jadi gigi akan mudah berlubang Iya betul-betul banget dokter Nah dok ini artinya tipsnya apa dokter? Supaya kita bisa mengatasi sugar craving dan kita tidak ada dampak-dampak penyakit selanjutnya Baik Yang paling penting pertama adalah kita tahu apa dampak gula terhadap tubuh kita Jadi kita paham bahwa terlalu banyak gula itu tidak baik Tentu kita bisa lebih memilih makanan atau minuman apa yang kita konsumsi yang baik untuk kita Berikutnya ketika memang sudah ada craving bisa dialihkan sebenarnya dengan beberapa cara Misalnya dengan olahraga Olahraga kan juga akan meningkat endorfin juga ya Jadi ketika olahraga biasanya dia akan berkurang tuh cravingnya Yang kedua makanan teratur Jadi misalnya setiap hari 3 kali sehari dengan 2 snack Jadi ketika makannya teratur dengan gizi yang seimbang Kebutuhan serat yang sering tercukupi Biasanya dia akan berkurang juga cravingnya seperti itu Yang ketiga tadi sudah disebutkan minum air putih Karena kadang-kadang haus jadi seperti craving Dan yang keempat adalah mengurangi pencetusnya Jadi misalnya pencetusnya karena stres tadi ya misalnya sudah disebutkan Insomnia Nah itu juga harus kita coba atasi sehingga bisa mengurangi kejadian craving pada sehari-hari kita gitu Jadi intinya jangan berlebihan dok ya Dan tentunya untuk para ibu nih Lebih baik memperkenalkan berbagai jenis rasa kepada anak-anaknya Jangan selalu rasa manis ya Karena bisa bikin ketagihan Iya betul sekali Terima kasih banyak dokter Sama-sama dok Terima kasih Wah gak terasa ya Kita sudah ada di tujuh acara Dan saatnya kami pamit Ya sebetul sekali pemerintah jangan lupa untuk tersaksikan hidup sehat Setiap hari sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi Hanya di TV One Saya Intan Sama Dina Indonesia hidup sehat